Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Gimana kabar bunda di rumah? Semoga selalu sehat ya Hari ini seperti biasa ya, kerjaanku beres-beres Yang pertama kali aku lakukan, setelah-selah subuh aku langsung cuci baju Walaupun gak tau nih ya, bakalan kering atau enggak Karena cuacanya syahdu gitu ya, bener-bener mendung Khawatir hujan, tapi yaudahlah aku cuci aja Daripada numpuk kan ya, malah banyak cucian, banyak setrikaan Ya sebenernya sih, yang kemarin aja itu masih pada lembab gitu ya, belum terlalu kering Jadi semalam itu aku jemur lagi di dapur Kemudian, sekarang aku lanjut beresin bekas cucian piring Jadi, kemarin, sebelum maghrib, aku nyuci piring dulu ya Belum diberesin, lagi semalam mau diberesin, tapi masih basah Yaudah, akhirnya aku pagi juga beresin Temen-temen samaan gak sih, paling males itu ngeberesin Kalau udah beres cuci piring Kalau aku gak tau kenapa, kalau abis cuci piring Walaupun udah kering perabotannya Males gitu ya, beresinnya Padahal kalau dikerjain, itu gak nyampe 10 menit juga beres Nah ini, kemudian aku lanjut beresin jemuran yang kemarin Itu masih lembab ya, masih agak basah Aku jemur lagi di dapur seperti ini Itu numpuk banget, sekarang udah mulai kering Jadi aku mau beresin aja Dan sore aku mau setrika Setelah selesai, aku pindahin jemurannya keluar Kemudian lanjut, aku mau keluarin motor dulu Biasanya kalau mau bersih-bersih itu, aku keluarin dulu motornya Seperti ini ya Ini bekas mainan Fatin Sebelum tidur, dia tuh mainan di ruang tengah Berantakan banget, jadi aku beresin dulu Setelah aku beresin, lanjut aku sapu Ini kamar belakang, berantakan banget ya Fatin biasa main disini Apalagi kalau misalnya malam, pasti ya ampun Berantakan banget, boneka, mainan Pasti dibawain ke kamar belakang Jadi aku beresin dulu Sambil nyapu, sambil aku beresin tempat tidur di belakang Setelah selesai, beres-beres kasurnya Aku lanjut sapu lagi Dan lanjut ngepel Pakai pelan seperti ini tuh sebenernya praktis banget ya Bisa cepet-cepet Dan hasilnya pun cepet banget kering ya Tapi kelemahannya itu berisik banget Jadi kalau misalnya Fatin lagi tidur, aku ngepel Itu suka kebangun Setelah selesai beres-beres Sambil nunggu cucian selesai Cucian baju Aku mau presto kaki sapi Jadi hari ini tuh menunya bikin swap kaki sapi Kesukaan Fatin dan suami Nah ini aku presto dulu Biasanya kalau di presto kayak gini tuh bener-bener Langsung empuk ya Jadi cuma di presto sebentar Gak butuh waktu lama Itu hasilnya bener-bener empuk Sambil nunggu proses prestonya selesai Aku sekarang mau bikin roti bakar dulu Karena suami dan si kecil itu gak biasa ya Kalau sarapan itu langsung makan nasi Jadi biasanya aku bikin roti bakar Atau gorengan terlebih dahulu Nah hari ini aku mau bikin roti bakar Biasanya aku cuma bakar seperti ini aja Kemudian dikasih selai Minggu ini kebetulan suami masuk sore kerjanya Jadi Alhamdulillah si kecil ada yang jagain Biasanya kalau misalnya aku kerja Atau bikin sarapan Dia tuh selalu ikut-ikutan gitu ya Ngerecokin Sekarang Alhamdulillah ada temen main Jadi aku bisa bebas kerja di dapur Tanpa ada yang ngintilin ya di belakang Biasanya kadang minta gendong lah Minta inilah, minta itulah Sambil masak di dapur Nah ini Alhamdulillah ya Bikin rotinya udah selesai Aku tuang susu dulu Dan karena aku udah kelaparan Sebelum lanjut aktivitas yang lain Aku mau sarapan dulu Kalau perut udah terisi Enak ya bun Kalau ngerjain aktivitas yang lain Jadi perut tuh gak keroncongan Dan ada tenaga baru gitu Alhamdulillah sarapannya udah beres Ini aku mau lanjut masak Jadi yang tadi tuh peres tuh udah mateng ya Jadi aku skip aja Ini aku lagi masak sok kaki Sapi Udah hampir mau mateng Tinggal masukkan daun bawang Tomat dan bawang gorengnya Dan sambil nunggu mateng juga Aku mau sambil goreng tempe Tempe goreng seperti ini tuh Kesukaan fatin juga Jadi selain dia suka wortel Atau sop Sopan gitu ya Dia tuh suka banget sama tempe Gak tau kenapa Kalau menu nya sama tempe Dibikin digoreng gini Itu tuh lahap banget makannya Bisa nyampe 2 kali nambah gitu ya Ini Alhamdulillah Sopnya udah mateng Tinggal aku siapin Oke tadi udah beres Masak udah beres makan juga ya Sekarang aku mau unboxing Aku tuh biasa pake Scarlett semuanya Dari face care Body care Sekarang body care aku udah mau abis ya Udah mau pada abis Yang tadinya tuh pake yang Varian coffee Sekarang aku mau cobain Varian lain Kalau temen-temen mau samaan Kayak aku Baskar dan body care Dari Scarlett Ntar aku tulis ya Di description box Linknya Ini sekarang aku mau coba Body lotion Varian freshie Kemudian Shower scrubnya Varian pomegranate Ketika unboxing tadi Bubble wrapnya itu Tebel banget ya Jadi gak takut tumpah Atau rusak Nah kemudian Ini sekarang Aku mau coba Yang body scrub Varian romansa Yang aku suka Dari Scarlett ini Produknya Dapat digunakan Untuk semua jenis kulit Selain itu Aman sekali Untuk ibu hamil Dan menyusui Oh iya Shower scrub Varian pomegranate ini Best seller ya Mengandung Glutathion Vitamin E Beads Dan kolagen Manfaatnya Dapat mengangkat Sel kulit mati Membersihkan kulit Secara maksimal Membuat kulit halus Dan Mencerahkan kulit Kemudian Ini body lotion Freshie Dari Scarlett juga Aku suka banget Sama body lotion Dari Scarlett Semuanya Karena Dari kemasannya aja Itu tuh beda banget Sama yang lain ya Kuncinya double gitu ya Jadi aman banget Bagi temen-temen Yang suka traveling Pengen bawa body lotion Itu gak khawatir Tumpah atau kepencet Kebakalan keluar gitu ya Body lotion ini Mengandung Glutathion Vitamin E Kogic Acid Dan niacinamid Menfaatnya Membantu Mengembalikan Kelembaban kulit tubuh Mencerahkan Menutrisi kulit Menyegarkan Dan Memberikan Keharuman yang Tahan lama Untuk body scrubnya sendiri Yang varian omansa ini Mengandung Glutathion Dan vitamin E Manfaatnya Banyak banget ya Dapat membantu Melencarkan Peredaran darah Sebagai sarana Untuk relaksasi tubuh Membantu Meregenerasi kulit Serta dapat Meningkatkan Kadar hidrasi Yang dibutuhkan kulit tubuh Oke Sekarang aku Lanjut mandi dulu Nah Ini ya teman-teman Biasanya Aku membersihkan tubuh Menggunakan Serangkaian Body care Dari Scarlet Seaking cintanya Sama produk Scarlet Itu yang varian coffee Bener-bener habis ya Bener-bener Setiap hari Aku pakai Karena enak banget Dipakainya Ketika rutin Menggunakan Serangkaian Produk gaya Scarlet ini Terlihat sekali Hasilnya Kulit lebih cerah Dan lebih lembut Sekarang aku mau pakai Body scrubnya Yang varian Romansa Aku suka dengan Kemasannya juga ya Jadi ketika dibuka Bagian tutupnya Itu gak langsung Terlihat Body scrubnya Tapi dilapisi lagi Dengan aluminium foil Seperti ini Sekarang Aku mau aplikasikan Kulit ya Jadi Kita oleskan aja Kulit seperti ini Jika sudah Diaplikasikan secara merata Kita tunggu hingga Setengah kelihatan Kemudian Gosok perlahan Teman-teman Gak perlu khawatir ya Ketika mengakaca kulit Matinya itu Tidak membuat kulit kita Iritasi Karena Butirannya sangat-sangat lembut Setelah itu Bilas Dan lanjut Step kedua Shower scrub Scarlet Yang varian Pomegran Nah teman-teman bisa lihat ya Teksturnya seperti ini Bitinya itu Lembut banget ya Ketika diaplikasikan Ke kulit Kita usah perlahan aja Seperti ini Hingga berbusa Kemudian Bilas dengan air Kemudian Lanjut Step ketiga Memakai body lotion Yang varian Fresh Dari Scarlet Aku udah beres mandinya Ini step ketiga Mau aplikasikan ke kulit Body lotion Varian Fresh Lembut banget ya Teksturnya itu Dan cepat sekali Meresap ke dalam kulit Resapkan hingga Merata seperti ini ya Nah untuk hasilnya Maksimal Gunakan serangkaian Body care Scarlet Secara rutin ya Ini hasilnya ya teman-teman Terlihat lebih cerah kan Oke selesai Sekarang aku mau simpan Kembali ke tempatnya Setelah selesai makan Dan mandi Sekarang aku mau lanjut Nyuci piring Nah beginilah keadaannya Kalau misalnya Udah selesai masak Dan makan Itu bakalan keliatan Numpuk banget Di tempat cucian piring Biasanya sebelum nyuci piring Aku bilas-bilas Seperti ini dulu ya Yang bekas kopi Susu Teh Dan lain-lain Atau bekas makanan Yang masih nempel Jadi aku bersihkan dulu Aku bilas seperti ini Baru selesai dibilas Aku cuci menggunakan sabun Dan yang paling penting Yang pertama kali aku bersihkan Itu perlebotan anak-anak Gelas Dan sendok dulu ya Pokoknya Yang bersentuhan dengan mulut langsung Aku cuci terlebih dahulu Karena khawatir terkontaminasi dengan yang lain Setelah selesai Yang baru Aku cuci yang bagian piring Dan pokoknya terakhir itu yang Bagian perlebotan masak Sekarang Alhamdulillah Udah selesai cuci piringnya Yang terakhir Bekas resto tadi ya Jadi aku cucinya seperti ini Dan udah selesai Aku sikat Dan bersihkan lantainya Bekas cuci piring Itu sampai benar-benar bersih Setelah selesai bersihkan lantainya Sekarang aku mau buang sampah Yang udah penuh Bekas masak tadi Wow Udah nyata penuh banget ya ini Jadi aku mau langsung buang aja Oh iya Terima kasih banyak ya Kepada teman-teman yang Udah stay terus Di channel Agnya Nurjana Jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh